Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger nah kali ini saya akan membuat tutorial yaitu kita akan mengulik peraturan terbaru sehat terstok 2020 baik kita mulai saja nah teman-teman seperti teman-teman ketahui sehat terstok yaitu tepatnya di bulan Februari 2020 ini mengeluarkan peraturan terbarunya yaitu perombakan pada tosnya atau term of service nya sehat terstok jadi berikut ini saya di kalau kemarin konten saya itu tentang cara mengisi survei nya kalau ini tentang tosnya term of service nya atau peraturan yang harus kita patuhi sebagai kontributor di satu stok nah saya yakin kalau kita bacanya bahasa inggris seperti ini pasti bingung ya teman-teman saya pun juga bingung ini banyak sekali sampai ke bawah nah makanya kita saya akan coba ini kan dulu copy kemudian disini ke google translate ini pastikan tadi linknya pasti setting dari bahasa inggris ke bahasa inisia terus tekan ini teman-teman nanti dibawa ke alaman yang sudah di translate oleh google nah ini nah ini alamannya sama dengan yang tadi nah jadi kita akan coba ulik apa sih isi peraturan yang ada di set restock terbaru ini nah jika kita cek itu peraturannya ini kita harus membaca dan mengetahui betul ketentuan-ketentuan apa saja yang boleh kita lakukan dan larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan teman-teman nah ini sebagai acuan nya overview nya jadi kita harus memahami bahwa kalau kita mengirimkan konten konten itu bisa foto faktor maupun video itu shutterstock berarti kita memberikan shutterstock hak untuk menjualnya ke seluruh dunia teman-teman jadi yang dapat disoplesensikan tidak eksklusif jadi bisa kita jual selain shutterstock sama di microstock yang lainnya gitu nah jenis-jenis itu tadi konten yang tadi itu harus mengikuti peraturan istilahnya standar dari peraturan yang ada di shutterstock baik untuk tujuan bisnis termasuk tidak terbatas pada distribusi konten anda kepada pelanggan shutterstock nah nanti coba teman-teman pause aja nanti baca dulu seluruhnya tapi saya tadi sudah sempat baca jadi yang ini baca saja nanti dengan teman-teman kemudian juga teman-teman harus beri hal copyright itu disini jelaskan dengan cukup tegas kalau misalnya peraturannya ini harus mengikuti aturan di bawah hukum negara bagian New York jadi undang-undang hak cipta Amerika Serikat atau undang-undang serupa dari suatu yuridiksi sehingga pelanggan dapat gunakan konten anda sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh shutterstock kemudian untuk rilis nah rilis ini biasanya digunakan kalau misalnya teman-teman lebih ke fotografi misalnya teman-teman mengambil gambar muka seseorang atau misalnya bangunan ataupun yang lainnya itu kan butuh izin makanya ini aturan seputar rilis model kalau saya tidak terlalu fokus di sini tidak terlalu fokus di foto jadi ini saya lompati saja tapi kalau teman-teman sebagai fotografi atau fotografer itu wajib teman-teman tahu ini disini juga mencakup untuk foto kemudian dan video video itu juga butuh izin juga itu butuh rilis juga jadi harus dibaca disini atau teman-teman juga kalau misalnya bisa menjual fotonya itu tapi jangan di komersial teman-teman apa ya namanya di seter stock itu jadi dia ada dua tipe ada yang komersial satu lagi yang bisa untuk tanpa harus mengeluarkan rilis nah itu teman-teman saya lupa apa namanya itu nah kemudian ini akun nah ini peraturan seputar akun seter stock jadi misalnya seperti ini kita sebagai kontributor harus memberikan informasi secara benar dan lengkap sebagai kontributor di seter stock kemudian juga kalau kita membuka akun berarti kita harus taat pada persetujuan pada kebijakan privacy di seter stock termasuk data-data yang kita kirimkan tadi itu bukan data orang lain tapi data punya kita misalnya data pribadi kita mulai dari nama alamat rumah kita kemudian nomor KTP kita atau foto kita lalu juga seperti teman-teman ketahui juga seter stock itu kan istilahnya kita disana cuma numpang teman-teman sebagai kontributor jadi dia bisa menolak kita membuat akun atau juga bisa menutup akun kita karena misalnya seter stock menduga dan ada yang melaporkan bahwa misalnya si A itu melakukan penipuan atau melanggar kekayaan intelektual atau haki misalnya gini kan seperti teman-teman kalau di seter stock itu sangat menghargai hasil karya orang lain jadi kalau misalnya teman-teman menciplak karya orang lain kemudian di upload di seter stock dan ketahuan nah itu siap-siap aja teman-teman akun teman-teman bisa di-ban itu banyak cerita saya dilihat di grup mikrostock inisiaraya itu kalau dia udah running udah rutin teman-teman per bulan itu bisa 600-700 dolar bahkan ada yang udah 2000 dolar per tiap bulan dari icon atau maksud saya bukan dari icon saja tapi dari faktor mungkin logo atau listresi tapi karena dia ada gara-gara hanya beberapa faktornya saja ketahuan itu menjiplak icon orang lain nah akunnya ditutup kan sayang teman-teman kalau sudah bisa earning udah banyak kemudian udah rutin pula tau-tau gara-gara desain satu faktornya saja yang menjiplak akun teman-teman menjadi di-ban terus juga kedua selain itu satu-satunya peraturan seperti ini misalnya satu stok mau menutup akun teman-teman jadi selambat-lambatnya 90 hari setelah diterimanya permintaan tertulis dari Anda bisa juga shutterstock itu memodifikasinya jadi misalnya kita ingin tidak ingin lagi berjualan di shutterstock itu bisa tidak harus menunggu 90 hari katanya sudah bisa ini dia 30 hari pun bisa tetap misalnya kalau kita ingin berhenti dari shutterstock kemudian juga perihal item yang kita upload jadi nah disini shutterstock ada menjelaskan bahwa shutterstock berhak menggunakan faktor-faktor yang sudah ada yang di-upload walaupun kontributornya itu di-suspend gitu jadi terserah shutterstock ya karena ya kita juga di website di shutterstock itu kan cuma numpang jadi kita harus ikut aturannya jadi ini juga peraturannya itu jika akun anda dihentikan karena alasan apapun maksudnya disini disuspend atau di-ban maka anda harus mendapatkan otorisasi tertulis dari shutterstock sebelum membuat akun lain nah jadi anda tidak boleh memiliki lebih dari satu akun kontributor aktif setiap saat tanpa persetujuan tertulis dari shutterstock oleh setiap contoh kesimpulannya berarti teman-teman tidak boleh memiliki dua akun di shutterstock saya tidak tahu kalau di luar itu ada atau tidak yang menjual faktornya atau videonya di shutterstock itu bisa double atau tiga akun kalau menurut saya yang kayak gini tidak terlalu berpengaruh karena saya lihat kalau di microstock luar itu mereka bahkan punya lebih dua akun malah tiga akun kadang tapi siap-siap saja teman-teman siap-siap resikonya yaitu kalau ketahuan bisa di-ban jadi kata dia kalau ingin memiliki lebih dari satu akun itu harus punya persetujuan tertulis dari shutterstock ya kayak gitu teman-teman biar aman ya memang harus ini minta izin dulu kemudian yang lainnya itu shutterstock memiliki hak untuk dia itu mau menerima atau menghapus jadi kalau shutterstock itu juga misalnya ada hal-hal yang melanggar aturan TOSnya jadi dia bisa saja menghapus secara tanpa harus memberikan notifikasi kepada kita langsung dihapus saja itu bisa teman-teman ini ada peraturannya kemudian nah ini dia juga shutterstock tidak akan dengan sengaja melisensikan konten yang dirilis model untuk digunakan dalam konten yang bersifat ini memfitnah menipu ataupun dengan cara yang dapat dianggap yang ilegal kira-kira yang ini shutterstock juga dapat mengiklankan atau memasarkan ini kita desain kita itu di sosial media termasuk facebook instagram tumblr twitter dan setiap jenis aplikasi yang terkait dengannya ini ada pedoman bagaimana cara mengirimkan ya submission ya jadi harus teman-teman ketahui betul ini pedoman ya supaya tidak apa namanya akun teman-teman itu tidak dihentikan atau di suspend kemudian untuk kompensasi ya ini pertama itu teman-teman kita akan mendapatkan kalau desain kita itu di download konten kita itu di download maka kita akan mendapatkan ini tadi reality nya berupa income income dari hasil pembelian tersebut kemudian kedua kita juga ini teman-teman kalau misalnya bertanya kapan tuh gajiannya nah gajiannya itu misalnya begini dia itu gajian setiap tanggal 15 setiap bulan misalnya gini di akun teman-teman sudah disetting misalnya 35 dolar misalnya sekarang di bulan Februari ini sudah mencapai misalnya 35 dolar nah nanti di bulan Maretnya persis di tanggal 5 nya itu nanti setiap bulan nanti dicairkan gitu 35 dolar tapi kalau sudah melebihi 35 dolar misalnya 70 dolar itu nanti ya 70 dolar itu yang masuk ke itu tadi ke bulan Maret tanggal 15 tadi bukan 35 dolar tapi 50 dolar tadi atau 70 dolar tadi nah disini disini juga disebutkan kalau misalnya teman-teman itu disuspend itu shutterstock juga miliki hak untuk tetap mempertahankan maksudnya itu tadi konten ini tadi itu tetap ada di shutterstock makanya ini perlu diketahui betul ya teman-teman jangan sampai melanggar peraturan peraturan yang ada di shutterstock ini juga penting ini dapat mengganti royalty ini banyak ya teman-teman terus yang saya lihat juga ini juga penting ini jika Anda menerima pembayaran melalui layanan pemerintahan pembayaran online misal Paypal Payoneer Skrill Anda tidak boleh membagikan akun layanan pemerintahan bayaran online dengan kontribusi satu stock lainnya kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Anda berdasarkan dokumen ini harus dipatuhi dengan melakukan pembayaran kelayanan pemerintahan pembayaran online yang ditunjuk oleh Anda maksudnya kita tidak boleh share itu ya misalnya di akun yang sama tak tahu nanti ada member lain juga pakai akun kita untuk ini kesater stock itu tidak boleh ternyata disini juga dijelaskan dengan jelas detail harap jangan menggunakan akun Anda untuk mengunduh atau mendownload konten kita sendiri atau untuk mentransfer konten ke pelanggan atau langsung mengirimkan konten kita langsung ke pelanggan selain itu Anda tidak boleh membagikan maksudnya ini share akun pemprosesan pembayaran Anda misal ini ini ada perihal rujukan kontributor nanti cek aja untuk pajak nah ini pajak ini penting karena kita dari luar AS kita wajib isi yang W8 ini saya juga sudah buat tutorialnya cara mengisi W8 band ini nanti cek aja di playlist saya kemudian disini peraturan lengkap tentang merek dagang shutterstock nanti teman-teman bisa baca sendiri link lengkapnya disini di ringkas kita tidak boleh menggunakan merek dagang shutterstock dalam bentuk apapun tanpa izin kemudian klaim-klaim pelanggaran HACIPTA ini sudah sangat jelas sekali nah ini cukup tegas misalnya jika shutterstock menerima keluhan tentang konten kita dan shutterstock dapat menanggukkan akses ke konten tersebut dan mengakhiri akun Anda sesuai dengan kebijakan DMCA kami jadi betul-betul tegas kemudian Anda harus memastikan konten tidak ada yang melanggar hukum ini juga berat dan masih banyak peraturan yang lain teman-teman ini juga penting ternyata tolong jangan mengungkapkan informasi rahasia tentang akun shutterstock Anda kemudian juga yang lain ini arbitrasi kalau klaim misalnya ada perselisihan antar kita dengan buyer misalnya nah ini juga ternyata shutterstock itu juga mengirimkan kita berupa dokumen pajak nanti baca saja ini sangat panjang dan lain lain nah kalau saran saya kalau misalnya teman-teman benar-benar serius ini wajib membaca ini dan tahu biar menghindarkan diri teman-teman dari misalnya ya tadi disuspend efektif mulai berlaku itu tanggal 5 Februari 2020 nah disini sekarang sudah saya baca jadi langsung saya kebawa saja saya pilih understand berarti saya setujuinya tadi nah sudah kalau sudah ya inilah kira-kira secara singkat ringkas saja saya membahas perihal peraturan terbaru Sutterstock di Februari 2020 jadi kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini nanti silahkan like kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Blogger sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati